Intro Musim 2021-2022 tampaknya benar-benar menjadi musim yang tak akan terlupakan bagi Manchester United Maklum setan merah tampil bapuk hingga harus menghiri musim tanpa gelar Dan terlalitati masuk posisi 4 besar di Liga Akan tetapi segalanya bisa saja lebih buruk, andai mereka tak punya Ronaldo Sebab mau dikata apa lagi, CR7 telah banyak membantu tim baik dari sisi teknis maupun non-teknis Seperti yang terlihat di pertandingan melawan Norwich kemarin ketika bintang 37 tahun itu menunjukkan Jika dia adalah leader sejati termasuk saat menenangkan Pogba yang emosi saat pertandingan Dan untuk itu inilah bukti jika Cristiano Ronaldo adalah leader sesungguhnya di Manchester United Intro Cristiano Ronaldo lagi-lagi menjadi penyelamat muka Manchester United Ya, melawan tim yang di atas kertas harusnya mudah diatasi Namun ya bagi United, entah mengapa semua lawan akan terasa sangat sulit untuk dikalahkan Dan Ronaldo hadir dengan hat-trick sensasionalnya Sekaligus memastikan kemenangan Setan Merah 3-2 Atas tim yang menghuni papan bawang tersebut Dan selain hat-trick sensasi CR7 juga menunjukkan sisi lain mengapa ia memang layak untuk menjadi leader di tim ketimbang McGuire. Dimana itu ia tunjukkan ketika memberi semangat regar-regarnya di lorong stadion sebelum lagar. Ya, ibaratnya dia adalah pemain tanpa ban kapten yang melingkar. Nah, saat pertandingan lagi-lagi bintang asal Portugal itu menunjukkan sikap kepemimpinan. Ketika menenangkan Pogba yang emosi karena mendapati kepalanya terluka akibat sontekan mesra kaki dari sangbek kesayangan kita semua, Harry McGuire. Ya, melihat apa yang dilakukan Ronaldo, mantan keeper Manchester United Thomas Kuzak mengatakan bila Ronaldo memang sedari muda memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, terutama guna memotivasi rekan-rekannya. Saya menghabiskan 4 tahun bersamanya, melihatnya setiap hari. Tinggal bersamanya setelah berlatih, bermain-main dengannya. Bagi saya, dia selalu pria yang hebat, pekerja keras, selalu tersenyum, selalu positif. Banyak pemain berpikir dia pria yang arogan, tapi ternyata tidak. Ketika kami kalah dalam satu pertandingan, dia akan menjadi salah satu yang pertama di ruang ganti untuk mengangkat kepala kami dan memberi tahu kami untuk fokus pada pertandingan berikutnya. Dia selalu memiliki kualitas kepemimpinan itu, dan saya membayangkan dia adalah orang yang dilihat oleh anak-anak muda saat ini di ruang ganti sekarang. Ya, meski kerap dianggap sebagai masalah, namun tak bisa dipungkiri. Bila Ronaldo adalah satu-satunya alasan United mencapai babang sistem gugur Liga Champion. Dan gol-golnya di Liga Inggris membuat tim terus masih memiliki peluang finis di empat besar. Yap, bisa dikatakan ketika Anda memiliki Ronaldo di dalam tim, segala sesuatu mungkin akan terjadi dalam sepak bola. Dia mungkin tidak memakai bahan kapten, tetapi Ronaldo adalah kapten sejati Manchester United. Dan bila Eric Ten Hag nanti akan resmi menjadi manajer United berikutnya, tentu saja mengangkat Ronaldo menjadi kapten adalah keputusan yang harus dipertimbangkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Ya, jadi itulah pembahasan tentang bukti jika Cristiano Ronaldo adalah leader sesungguhnya di Manchester United. Terima kasih telah menonton!